Beka calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno kembali menyapa warga dalam acara Car Free Day di sepanjang jalan Sudirman Tamrin pada minggu pagi. Antusias warga memuncak ketika keduanya bernyanyi bersama warga. Momen hari bebas kendaraan dimanfaatkan Pramono Rano bakal pasangan calon gubernur yang diusung peli perjuangan untuk menyapa warga Jakarta. Selain bernyanyi bersama, Pramono Rano juga menyempatkan bersuaf foto bersama warga. Setelah menyapa warga di CFD Sudirman Tamrin, minggu siang Pramono Rano berdialog dengan warga di Tambora, Jakarta Barat. Pada kesempatan ini Pramono berjanji jika kelak terpilih sebagai gubernur akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti persoalan sampah, perbanyak CCTV, dan penyelesaian masalah KJP serta KJS. Apa yang akan kami lakukan? Yang pertama adalah kami telah belanja masalah, mengetahui masalah dari kampung ke kampung, termasuk di sini. Persoalan utama apa sih di tempat ini? Pasti satu sampah. Selokan yang terhambat. Karena di tempat ini gak semuanya ada CCTV-nya. Kemudian KJP, KJS-nya gak berjalan dengan baik. Pendatangnya belum secara lengkap. Sanitasinya tidak semuanya sudah baik. Inilah problem real yang ada di masyarakat. Apa yang akan kami lakukan? Kami akan menyelesaikan persoalan real masyarakat, bukan menyelesaikan persoalan yang ada di awang-awang, yang gak mungkin untuk dikerjakan.